Cinta tak mungkin berhenti menjadi lagu andalan tangga di album anjar mereka. Meski seperti tiga album sebelumnya, tema cinta masih menjadi tema utama dari album yang diberi judul Utuh tersebut. Cinta tak mungkin berhenti itu, kita sih pengen ya, pesan kesantainya adalah yang namanya move on, itu pasti akan selalu lebih sulit ketimbang jatuh cinta. Jadi lagunya adalah kontradiksi dari lagu-lagu Indonesia banyak yang ngomong cinta pada yang pertama, wah gue sekejap aku jatuh cinta, tapi cuman lucunya di tengah banyaknya lagu sekejap aku jatuh cinta dan tangga juga pernah bikin lagu seperti itu, jarang banget orang yang membahas tentang ya ketika aku kurus cinta itu gak sekejap, karena di kalimat ini kan ada cinta tak mungkin berhenti secepat saat aku jatuh hati, itu sih yang sangat mau kita angkat di sini. Banyak lagu yang mengungkapkan betapa mudahnya jatuh cinta, namun sedikit lagu yang menceritakan seperti apa, sulitnya terus melangkah ketika hati tersakiti karena cinta. Lagu ini yang buat tim kita, kita punya dua produsen namanya Haribu Imaiyah sama Johandi Yahya, dan Johandi Yahya itu adalah orang yang in charge sama kenapa orang mendescribe tangga sebagai band yang suka mikir lagu, sedih. Karena emang dia itu, dia kongkong orangnya sih enggak, tapi emang semua lagu kita cinta begini, butuh, terus kesempatan kedua, juga ini, cinta tamu yang berbeda itu kan kayak agak punya persamaan gitu kan emang, sepanggalkan tema-tema yang, ya gitu lah, tema-tema kehancuran gitu, tapi dengan bahasa yang enggak terlalu ngomong aku hancur karnamu gitu. Kalau dilihat apakah true story sih, kemungkinan besar enggak, karena kayaknya di orangnya bahagia-bahagia aja. Cuman ya memang untuk tangga sendiri, kita pun ketika kita bikin lagu, kita emang, kita punya tangga punya beberapa lagu curhat gitu, si Tata pernah punya satu, Naira punya satu, cuman di sini biasanya tangga itu kita lebih fokus ke ketika kita ceritain cerita kita, kita mending gimana caranya gue bikin cerita yang kayaknya orang banyak pernah kenal. Terima kasih telah menonton!